Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lira Firna Malati dari Rombol Akutansi D 2019 dengan NIM 7211419216 Di sini saya akan menyampaikan materi sistem informasi manajemen terkait pada bab yang ke-8 yaitu informasi dalam praktik Yang pertama ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemprosesan transaksi Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor atau CSF adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi Sistem Pemprosesan Transaksi Istilah sistem pemprosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan Tinjuan Sistem Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan baik dari pemesanan, pembayaran maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem perkreditan yang dilakukan perusahaan unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan, bahan baku, dan manajemen terdapat beberapa istilah diantaranya yaitu yang pertama pesanan penjualan atau sales order yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggannya yang kedua pesanan pembelian yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya Subsistem-sistem utama dari sistem distribusi ada tiga yaitu Subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan Pemesanan penggantian persediaan dari pemasok dan pemeliharaan buku besar perusahaan Sistem yang menuhi pesanan pelanggan Ada empat yaitu sistem entry pesanan yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem Yang kedua sistem persediaan yaitu memelihara catatan persediaan Yang ketiga sistem penagihan yaitu membuat faktur pelanggan Dan yang keempat adalah sistem piutang dagang yaitu menagih uang dari para pelanggan Sistem yang memesan persediaan pengganti Ada sistem pembelian yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok Untuk persediaan yang dibutuhkan Yang kedua sistem penerimaan yaitu menerima persediaan Dan yang ketiga ada sistem utang dagang yaitu melakukan pembayaran Sistem yang menjalankan proses buku besar Sistem buku besar atau general manager system adalah sistem akuntansi Yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain Dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan Operasi perusahaan secara gabungan Terdapat subsisten yang terkait yaitu sistem memperbarui buku besar Yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar Sistem pembuatan laporan manajemen yaitu menggunakan isi buku besar Untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya Menempatkan sistem pembelian transaksi dalam perspektif Sistem pembelian transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain Yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting Yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan Sistem informasi organisasi Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif Yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi Selanjutnya sistem informasi pemasaran Ada dua yaitu subsistem output Memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran Mengenai subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran terintegrasi Yang kedua ada subsistem input Sistem pembelian transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan Lalu memasukkan ke dalam basis data Ada subsistem riset pemasaran dan subsistem intelijensi pemasaran Sistem informasi sumber daya manusia Human resource information subsystem atau HRIS Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan Sama seperti MKIS data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM Yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tujuan karyawan, dan laporan SDM Yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah Sistem informasi manufaktur Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan Sama seperti HRIS dan MKIS Subsistem RKSI Industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri Mengenai produk, persediaan, mutu, dan biaya Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan Yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan Selain sistem yang digunakan, hampir sama Namun yang ditekankan adalah pada aktivitas output yang penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan Mengenai aliran dana yang melalui perusahaan Dan mengendalikan keuangan perusahaan Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi Atas kinerja perusahaan secara keseluruhan Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif Data warehousing Memiliki empat karakteristik yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar Data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate Data dapat diakses dengan mudah dan dipergunakan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Ada tabel dimensi merupakan pengidentifikasi dan deskriptif data yang akan disimpan Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran, ukuran kuantitatif sebuah entitas objek atau aktivitas Yang selanjutnya paket informasi merupakan penggabungan dari dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu Penyampaian informasi ada drill down yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian Roll up proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi Drill across, yaitu dengan cepat bergerak antara hirarki Drill truck, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat rendah data yang terinci OLEP adalah segera jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data Dan mengubahnya menjadi informasi terdapat dua pendekatan OLEP, yaitu ROLEP dan MOLEP ROLEP menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLEP menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional Perbedaan antara ROLEP dan MOLEP Untuk ROLEP memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu, mendapatkan ringkasan, analisisnya hanya sebatas pada sejumlah dimensi Sedangkan untuk MOLEP, telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi stasiun Stasiun kerja pengguna MOLEP memasukkan basis data multidimensional yang telah didownload Yang terakhir ada data mining Adalah proses menemukan hubungan dari data yang tidak diketahui oleh pengguna Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu dengan verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb